Andi Arief kok kayanya suka main presiden-presidenan? Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com Halo, dengar suara JJ kembali di channel TV Jurnal. Andi Arief, saya tidak tahu apakah pernyataan dia ini mewakili demokrat atau tidak. Tapi melihat kenyataan bahwa demokrat tak pernah menegur orang ini terkait pernyataan kontroversialnya, bisa jadi semua tindak tanduknya diristui partai. Andi Arief ingin pemerintah melakukan lockdown. Ia menganggap jika kebijakan lockdown merupakan langkah tepat untuk menekan laju kasus COVID yang dinilainya kian masif belakangan ini. Kata Andi Arief, cuma lockdown yang bisa menghentikan mata rantai penularan. Demokrat semakin lama semakin mirip dengan PKS. Artinya pernyataan mereka ini adalah benar jika kebalikannya. Mereka ingin lockdown? Justru tidak ada lockdown yang tepat. Lockdown adalah langkah brutal yang menurut saya akan disesali di kemudian hari. Belum lagi beberapa pihak yang sudah menunggu kesempatan besar seperti ini. Lockdown ibarat emas bertonton yang sedang diinjar. Andi Arief pun membuat sebuah contoh pernyataan untuk Presiden Jokowi yang bisa dipakai saat memperlakukan kebijakan lockdown. Dia berjuit, Saya, Jokowi Presiden RI memutuskan upaya besar dilakukan dengan lockdown nasional 4 minggu. Pembangunan infrastruktur dan tidak mendesak ibu kota baru saya tunda. Adapun 100 juta rakyat terdampak diberikan BLT per minggu 500 ribu. Saya nggak pelit sama rakyat. Kata dia lagi. Waduh, hahaha, halu banget ya. Maklumlah, mungkin bermimpi ingin jadi Presiden tapi tidak kesampaian. Atau mungkin orang ini membantu atasannya meredakan mimpinya dengan menjadi Presiden-Presidenan. Coba dong dipikir, lockdown nasional selama 4 minggu? Mungkin hanya orang yang sangat stres akut yang bisa memikirkan kebijakan seperti itu. Melihat track record lockdown yang dilakukan beberapa negara, maka bisa disimpulkan lockdown tidak pernah efektif. Pernah kanan laju penularan memang bisa berhasil, tapi itu hanya sementara. Begitu lockdown dilonggarkan, kasus naik lagi. Lihat saja negara lain, semua kenal lagi gelombang baru. Ini seperti berlari di lintasan melingkar. Tak ada endingnya. Lockdown, longgarkan, lockdown, longgarkan. Begitu seterusnya sampai Pak Mantan Prihatin diajak ikut syuting film dengan durasi penampilan 0,0000001 detik. Cina saja sampai saat ini belum bisa bebas dari COVID lho sepenuhnya. Negara Eropa saja sampai saat ini tetap kewalahan. USA juga mengalami lonjakan kasus baru. Singapura yang katanya ketat saja bisa kecolongan oleh seorang wanita yang katanya dari Vietnam. Bikin kluster karaoke plus-plus. Waduh, lockdown itu tidak cocok untuk negara berkembang. Apalagi yang rakyatnya banyak dengan multi karakter dan perilaku seperti di Indonesia. Makanya yang usulkan lockdown itu, kalau bukan orang stres akut ya berarti orang yang punya niat terselubung. Andi Arief kalau ngomong itu rada-rada. You know lah, BLT 500 ribu per minggu untuk 100 juta rakyat totalnya 50 triliun. Lockdown 4 minggu berarti total 200 triliun hanya untuk lockdown doang? Duit dari mana sih bro? Kok duitnya dari harta kekayaan keluarga CKS ya boleh-boleh aja. Itu pun entah cukup enggak. Atau semua kader demokrat, patungan, keluarkan uang untuk bantu pemerintah meringankan biaya lockdown. Silahkan, itu bangunan candi hamalang kalau semua bangunannya ditimbang kilauan dan dijual ke tukang butut paling dapat berapa lah. Tapi ya, itu tidak mungkin lah soalnya lebih sih. Mantan presiden muncul di film cuma sedetik doang pun bangganya menjijikan. Lah Jokowi muncul di film Angel Has Fallen saja tidak sebo itu. Apalagi tadi saya sempat melihat lini masa cuita Denny Seregar yang menyindir demokrat. Hahaha, fotografernya enggak nahan, banyak banget. Hahaha, mungkin tidak salah kalau kader partai ini hanya bisa bikin gaduh dan atasannya cuma bisa pencitraan basi. Lockdown 4 minggu? Hmm, yang paling benar itu adalah kader-kader demokrat itu yang harus di-lockdown mulutnya biar tidak merepet terus seperti emak-emak naik darah karena tidak dapat uang belanja dari suami. Yang paling tepat mungkin adalah partai ini yang di-lockdown agar tidak bikin gaduh dengan statement sok bijak tapi bernada nyinyir. Demokrat ini salah satu kelompok yang mana pemerintah kehilangan konsentrasi gara-gara mereka. Partai ini memang mau tampil sebagai pahlawan dengan cara mendiskreditkan pemerintah. Pencitraan enggak tuh? Pasti dong, bagaimana menurut Anda? Dulunya minta lockdown, kini sok berjasa menolak PPKM, Demokrat Raja Halu. Ditulis oleh-oleh Niha Alif di SeaWorld.com. Halo, berjumpa kembali dengan Suara Samara di channel TV Jurnal. Belum hilang dari ingatan kita, awal mula pandemi ini ada begitu banyak suara menyerukan lockdown. Dari mulai mantan Wafres JK, Gubernur DKI, PKS, dan juga Demokrat. Suara mereka saud menyahut memprovokasi pemerintah untuk melakukan lockdown total. Bahkan, jika PPKM hari ini tidak diperlakukan, saya kira Demokrat masih konsisten menyerukan lockdown. Kalau ditanya, apa bedanya PPKM dengan lockdown? Tentu beda jauh. Jangankan pembatasan di jalan atau pemberlakuan jam malam, keluar rumah saja tak diperbolehkan di masa lockdown. Kita ingat betul saat itu lewat akun sosial medianya. Ahaye mengupload tugas sekolah Amira yang berisi permintaan lockdown ke Presiden dalam bahasa Inggris. Ula Demokrat ini mengundang reaksi keras dari salah satu pegiat media sosial, Denny Siregar. Bapak sudah, anak sudah, kini giliran cucu dikerahkan untuk meminta lockdown. Begitulah kira-kira tanggapan Denny Siregar waktu itu. Sampai-sampai, Anissa Pohan berang dan mengancam akan melaporkan Denny. Anissa juga berujar kalau mulut Denny minta disambelin. Saat lonjakan kasus terjadi lagi pas kelebaran yang juga berbarangan dengan program vaksin, permintaan lockdown awalnya justru datang lagi dari ibu kota dan PKS. Pemerintah yang terpancing langsung mengeluarkan kebijakan PPKM dengan alasan rumah sakit penuh, tenaga medis kewalahan, dan sebagainya. Dan kini, akhirnya melalui Luhut, pemerintah menyadari kekeliruan kebijakan tersebut yang nyatanya berdampak pada Wong Cilik. Tentunya, para pendukung pemerintah yang sedari awal mewanti-wanti agar tak lockdown yang paling berjasa dengan pencabutan aturan PPKM. Tapi kini kita lihat ada Phil Dynasty yang mengaku paling berjasa dalam penghentian PPKM. Dia adalah Anissa Pohan, ibunda dari seorang anak yang dulunya membuat tugas sekolah meminta presiden melockdown. Ini benar-benar halu dan lucu. Ibarat mereka meminta lamaran, tapi ketika ada penolakan pada calon besan, mereka merasa paling berjasa dalam penolakan tersebut. Itulah Demokrat dengan segala keniscayaan yang ada di dalamnya. Dan lagi, kini beredar lagi, cuplikan berita. Kalau sang mantan ada dalam cuplikan film Hollywood, mungkin merasa iri dengan Jokowi dan para kepala negara yang mau dimaksudkan dalam cuplikan film internasional. Ini benar-benar rasa halu yang luar biasa. Padahal mantan-mantan presiden lain tak ada yang cemburu, toh cuma mantan. Anaknya Demokrat sebelumnya juga mengolok Jokowi sibuk syuting saat membagikan bansos langsung. Juga mengolok Mahfud MD yang belakangan hobi nonton sinetron. Seakan kena karma, kini mereka malah membanggakan mantan yang cuma numpang dalam suatu film. Untungnya, Jokowi tak terpengaruh suara partai halu. Dirinya tetap mengabdi meski dicaci, tak tumbang meski dihadang. Jokowi bergerak untuk menggenjat vaksinasi dan mengoptimalkan anggaran yang ada di daerah. Hasilnya dari panglima TNI hingga mandagri, Tito Karnavian ikut turun ke lapangan. Seperti kata Mahfud MD, Jokowi tak hanya menganulir vaksin berbayar, tapi juga mengerahkan jajarannya hingga mengajarkan mahasiswa kedokteran untuk membantu program vaksinasi. Di lapangan, panglima TNI terjun membagikan bansos-bansos dan membantu vaksinasi di Jawa Tengah. Sedang Tito sendiri dikabarkan tengah menyurati belasan provinsi yang anggaran penanganan COVID-nya macet. Harusnya, pulau Jawa dan Bali yang dihuni mayoritas penduduk bisa dipercepat vaksinasinya. Belakangan kita tahu provinsi seperti Banten, Jabar, dan lainnya masih rendah tingkat vaksinasinya. Jadi jangan salah kalau pandemi ini berlarut-larut. Karena nyatanya begitu banyak daerah yang tak sejalan dengan arahan pusat. Sudah begitu diberi oposisi yang halunya tingkatan dewa. Belum lagi, serangan dari media-media rasa oposisi plus para kadron, pemerintah sejatinya berjuang melawan banyak hal. Benar, kata Jemima, Jokowi bukan Superman yang bisa menyenangkan semua orang. Di saat pemerintah berusaha keras menyalurkan vaksin agar tercapai heart immunity, media-media mainstream malah membuat berita menyesatkan. Detik ketahuan menurunkan judul kalau vaksin Sinovac dipuja Cili. Tapi dicampakkan Singapura dan Malaysia. Begitu juga media Tempo. Antara yang memuat seakan vaksin Sinovac tidak dipakai negara lain. Padahal kenyataannya, negara-negara tersebut menghentikan pemberian setelah stoknya habis. Untungnya Jokowi bukanlah mantan yang cepat halu dan dikit-dikit mengelus dada ketika diserang. Coba kalau era mantan yang terjadi. Bisa-bisa, setiap berita atau kritikan akan dibuat besar. Dengan tampang terzolimi, ia akan menyebut nama media berisi pemberitaan yang menyudutkannya. Tentunya, kita tak lupa era mantan pernah melaporkan pemberitaan Asia Sentinel yang memberitakan dugaan penggelapan dana bank Senturi oleh SBY yang membuat partainya meradang. Lagi-lagi negara dibuat prihatin akan kesengsaraan sang mantan, bukan prihatin pada rakyatnya. AHI sebenarnya tak begitu mengerti politik. Tapi istri, mantan, dan orang-orangnya begitu berisik dan terus menyebar kebencian pada pemerintah. Mulai dari Andi Arief yang menyuruh Jokowi minta maaf pada rakyat karena gagal mengatasi pandemi, Ibas yang menyebut negara kita jadi failed nation gara-gara Jokowi, hingga menyebut uturan langsung Jokowi memberi bansuah sebagai syuting sinetron. Begitu kurang ajarnya orang-orang ini merendahkan kepala negara. Kalau dulu ada geng risik yang vokal menentang kebijakan pemerintah, maka dengan tidak hanya sang imam jumbo, suara XFBI ikut terduk. Peran mereka kini digantikan langsung oleh demokrat yang terus-menerus memprovokasi kekacauan hingga lebaran kuda. Orang-orang seperti Refli Harun, Rocky Gerung, Said Didu, dan Ridhal Ramli akan menjadi pelengkap demokrat untuk terus mengorbankan api kebencian. Amin Rais sendiri yang dulu vokal menyerang, kini justru cakar-cakaran dengan pengacara risik. Ini lantaran Amin dianggap blunder setelah mengumumkan hasil investigasi kasus kematian Lesker FBI tak melibatkan DNI Polri. Entah kemasukan angin apa, sehingga seorang Amin Rais jadi berpihak pada pemerintah. Mungkin dirinya merasa sudah tua dan tak ingin membawa bekal pulang amal buruk. Teringat ada Ustadz Maher, Tengku Zulkarnain yang sebelumnya meninggal setelah vokal mencacimaki pemerintah. Akhirnya kita bersyukur punya Jokowi yang terus berjuang demi rakyat meski mendapat cibiran dari banyak pihak. Kita doakan negara ini bisa segera keluar dari pandemi dan Jokowi bisa fokus kembali membangun negeri untuk para mantan teruslah halus sampai kalian sadar suatu waktu roda berputar dan menempatkan dinasti-dinastian kebentuk awal, yakni cuma rakyat biasa. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.